Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi menara BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali bergulir di pengadilan Tipikor pada selasa 26 September 2023. Dalam sidang terungkap adanya aliran uang ke orang di Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebesar 40 miliar rupiah. Dua saksi mahkota dihadirkan yakni Komisaris PT Solitech Media Synergy, Irwan Hermawan dan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windy Purnama. Windy mengaku menyerahkan uang kepada seseorang bernama Sadikin, selaku perwakilan dari BPK di parkiran Hotel Grand Hyatt. Di hadapan Hakim Ketua Fazal Hendry, Windy mengaku uang diberikan secara tunai dalam pecahan mata uang asing. Pengakuan Windy sempat membuat Hakim Fazal terkejut hingga mengebrak meja. Kasus korupsi ini turut menjerat mantan Menkom Info, Joni G. Pelati. Badan Pemeriksa Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Dikirim Yang Mulia Dikirim bagaimana cara ngirimnya kalau gitu? Dikirim Lewat apa paket? Saya kirimkan langsung Yang Mulia Saya serahkan langsung Yang Mulia Antar langsung? Betul Yang Mulia Tidak dikirim namanya diantar langsung namanya Windy Kalau dikirim itu lewat pos kah lewat apakah itu dikirim namanya Berarti diantar langsung Betul Yang Mulia Ketemulah sama orang yang bernama Sodikin itu Betul Yang Mulia Di mana ketemunya pak? Ketemunya di hotel Grand Hyatt Mungungungung Hotel mewah itu pak Di parkirannya Yang Mulia Oh parkirannya? Tidak saya masuk ke hotel Siapa yang nerima? Seseorang yang bernama Sadikin Sadikin Ya Berapa pak? 40 M La Allah 40 M Diserahkan di parkirat Terima kasih Terima kasih telah menonton!